Aceh Tsunami Tuhan Aceh Tsunami Tuhan Engkau ditiadakan oleh hukum Oleh kekuasaan Oleh senjata di negeri ini Ada hening bergenyut Ada galau memukau Ada risau pisau Ada kenangan Tsunami Engkau ditiadakan oleh hukum Oleh kekuasaan Oleh senjata di negeri ini Aceh Politik dan bisnis Selebihnya mati saja Aceh Pusaran gelombang dalam pedang yang kejam Aceh Tikam menikam diam Hidup yang miang Aceh Rahu amat rangmayang Ibu yang hilang Engkau ditiadakan oleh hukum Oleh kekuasaan Oleh senjata di negeri ini Bandar Aceh Bandar Aceh 2 Maret 2005 Ketika Berjalan kaki Menuju masjid raya Ada luka Yang terlupakan Saudara Saudara-saudaraku Para pengemis Yang tak berdaya Jangan kalian sesali nasib Karena diri miskin Tapi bersyukurlah Karena kalian terbebas Dari jiwa yang kikir Seteguk air mata duka Dapat melegakan dahaga keperihan Setapak langkah Untuk meminta hak kalian Dapat menghapus dosa Menuju ke sorga Tak perlu kalian menangis Walau hanya dalam hati Karena Seribu pasang mata Telah menghujat Harga diri kalian Sahabat-sahabatku Kaum berjuis Yang kaya raya Kunci hati kalian Rapat-rapat Dari rasa Belas kasihan Untuk berbagi Karena bagi kalian Belas kasihan Hanya milik Allah Seseorang Ketika diminta Sesuatu padanya Terutama hartanya Dan dianya Marah-marah Walau dalam hati Seseorang itu Dapat disebut Manusia kikir Seseorang Ketika diminta Pertolongan darinya Lalu dia menyampaikan Ayat-ayat Dan hadis-hadis Tentang tidak diperkenankan Seseorang meminta-minta Kepada orang lain Seseorang itu Dapat disebut Manusia Menafik Kalian katakan Sebagai pengikut Rasul Tetapi Kalian tidak pernah Mengikuti Tata cara Kehidupan Rasul Yang rela Menyerahkan Menyerahkan Seluruh harta Dan makanannya Untuk siapa saja Yang datang Meminta Kepadanya Meski Pada waktu itu Dirinya Belum makan Sebutir Apapun Bertobatlah Dengan segera Bersihkan hati Dari pengaruh Harta Dan kekayaan Bersihkan hati Dari pengaruh Pangkat Dan kekuasaan Bersihkan hati Dari pengaruh Kesombongan Dan kemunafikan Jangan Paksakan hati Untuk Tega Membiarkan Orang-orang Kehausan Dan kelaparan Tidakkah Kalian Lihat Bencana Tsunami Tidak Memberi Nilai Apa-apa Terhadap Harta Dan bahkan Nyawa Aku Dan Saudara-saudaraku Para Pengemis Selalu Berdoa Agar Kalian Mendapat Perlindungan Allah Azza Wajalah Dari Sifat Sombong Dan Kikir Aku Dan Saudara-saudaraku Para Pengemis Selalu Berdoa Agar Kalian Memiliki Iman Yang Kuat Dari Godaan Kebendaan Hanya Kepada Allah Kita Memohon Pertolongan Banda Aceh 8 Maret 2013 Oke Tepuk 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 Bang Din Saja Yang Telah Membacakan Dua Puisi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya Subur Dhani Jurnalis Harian Serambi Indonesia Dalam podcast Serambi Indonesia Berjudul Din Saja Mengugat Kita Sengaja Mengambil Tema Dengan Menempatkan Nama Beliau Di tema Jadi Sebelah saya Ini Yaitu Seorang Penyakir Aceh Kawakan Bernama Lengkap Fakrudin Basyar Atau Lebih Dikenal Dengan Din Saja Hari ini Kita Akan Menanyakan Sebenarnya Nama Din Saja Ini Penyebutannya Bang Din Saja Atau Din Saja Din Saja Din Saja Din Saja Din Only Kalau bahasa Inggrisnya Din Saja Din Mantong Din Mantong Oke Apa kabar Pak Din Baik Alhamdulillah Sehat Sehat ya Dua puisi Yang telah Dibacakan Tadi Yang pertama Berjudul Apa Aceh Tsunami Tuhan Aceh Tsunami Tuhan Yang kedua Ketika Berjalan kaki Kekiraya Ada luka Yang terlupa Ini memang Representatif Dari Apa yang Ayah Din Lihat selama ini Atau Seperti apa Ya Saya Menulis Pisi itu Ada yang Berdasarkan Apa yang saya Lihat Dari Realitas Kehidupan Ada yang Realitas Sosial Ada yang Realitas Politik Ada yang Ada yang Macam-macam Ada juga yang Fisi yang saya tulis Antara Perhubungan Individual Sebagai manusia Kepada Tuhan Yang pertama tadi Bisa diulang Satu baik Ayat ini yang Paling kalimat Aceh Aceh ada luka Aceh itu Menurut saya Aceh itu Tidak pernah Bisa eksis Dia didiadakan oleh Hukum Oleh aturan Oleh undang-undang Oleh apapun Yang dibuat Dan juga oleh Kepuasaan Oleh senjata Siapa yang Siapa yang meniadakan ini Siapa saja Yang pernah Mengelakukan Intervensi Ke Aceh Nah Pertanyaannya Apa itu Aceh Aceh itu ya Manusianya Kebudayanya Peradabannya Kehidupannya Siapa saja Yang tinggal di Aceh Apakah dia orang Aceh Atau Sebagai Sebagai Turun-turun Maupun bukan Orang Aceh Tetapi Dia tetap Namunnya manusia Yang tinggal di negeri Yang bernama Aceh Kalau Aceh Ditiadakan dengan senjata Berarti Bang Ayah Din disini Menggambarkan konflik Bisa konflik Ditiadakan dengan senjata Itu kan Ada yang perang Ada yang tidak Kena perang Atau kena Apa namanya Arogansi Orang-orang bersenjata Iya kan Karena dia Merasa menjadi Punya kekuasaan Mau besar Mau kecil Arogansi Ini sebenarnya Kekuasa senjata Itu artinya Sesuatu Yang Bisa Apa namanya Berbuat sesuatu Yang lebih Sifatnya Kekerasan Kekerasan Intervensi Termasuk Iya Intervensi juga Senjata Ini sebenarnya Ada tsunami Berarti Ini penutup Dari semua luka Atau seperti apa Ya saya hanya mengingatkan Posisi Menurut saya Soal benar atau tidaknya Kan bisa dibuktikan oleh Fakta Fakta sejarah Apa yang saya tulis ini Menurut saya benar Saya tidak mencari Pembenaran di sini Saya hanya ingin Mengugah Ingin mengingatkan Kepada kita semua Bahasanya Aceh ini Selama ini selalu Ditiadakan oleh hukum Oleh kekuasaan Oleh senjata Dengan berbagai Macam dalil Dan retorika Dengan berbagai Macam dalil Saya sebenarnya Kurang setuju Dengan pola-pola Hanya untuk Kepentingan Kepuasaan Dan uang Apakah itu Orang Aceh Sendiri Pemuasa di Aceh Pemuasa-pemuasa Yang punya Apa ananya Relepasinya Dengan Aceh Saya pikir Janganlah Membangun Negeri ini Seperti ini Saya mengingatkan juga Persiwa Tsunami Persiwa Tsunami itu Kalau kita mau Interopteksi diri Menyadari diri Apa sih Sebenarnya Persiwa Tsunami Apa yang Sudah kita dapat Dari Yesus Semuanya hancur Tuhan memberi Isara Walaupun itu Persiwa Alam Yang terjadi kemarin Tapi dari Persiwa Alam itu Kan ada pelajaran Yang bisa terjadi Kita sering Punya kecenderungan Selalu melupakan Kenapa bisa lupa Menurut saya Kalau kita hanya Berpikir tentang Kekuasaan dan uang Kita lupa Hal ini Nah ini bahayanya Kekuasaan dan uang Apalagi Kekuasaan dan uang itu Diambil Diraih Dengan secara-cara Yang tadi Oleh hukum Kekuasaan Kekuasaan itu bisa politik Bisa macam Produknya Bisa hukum Bisa undang-undang Bisa kanun Atau apapun Ya Senjata Alat-alat untuk mendukung ini Nah jadi saya melihat Wah ini bahaya Sebenarnya Aceh Bahayanya Makin berat Bahaya Aceh itu adalah Soal pribadi Sikap Oke tahan dulu Ayah Din Itu sebagai pembuka Dari sederhana Yang sedang menonton Live podcast Edisi hari ini Di kanal Paninspek Serang Minus.com Terima kasih